Halo Sobat Lopromedia, kalian baru mau kuliah, tapi bingung kira-kira masuk jurusan apa? Kami punya ide buat kamu yang masih bingung milih jurusan apa agar bisa dapat prospek yang bagus. Bagaimana jika pemilih jurusan teknik informatika atau biasa disebut dengan IT? Pasti kalian bertanya-tanya, kenapa memang dengan IT? Oke, baik kali ini kita akan membahas mengapa anda harus memilih jurusan IT. Bekerja di bidang industri kreatif Seorang lulusan teknik informatika tidak hanya bergelut di bidang formal saja, namun juga bisa bekerja di industri kreatif, misalnya dengan menjadi desainer grafis atau bergabung dalam digital agency. Bisa bekerja dimanapun Selama ada peralatan yang memadai, kamu bisa bekerja dimanapun. Kamu bisa menyelesaikan pekerjaan di rumah, di mal, di rooftop kantor, atau sambil nongkrong di kafe. Jadi santai saja kan, gengs? Dunia IT tidak pernah mati Bidang IT terus bergembang. Semakin hari, dunia ini semakin banyak membutuhkan orang-orang yang ahli di bidang ini, dan mau mengumpulkan teknologi yang ada sekarang. Apakah kamu tertarik menjadi salah satunya? Profesi baru di bidang arti yang terus bertambah Alasan memilih jurusan teknik informatika berikutnya, karena profesi baru di bidang ini terus bertambah. Misalnya profesi data science. Profesi ini tergolong baru karena beberapa tahun lalu jenis profesi ini tidak ada. Tapi dengan teknologi dunia yang terus berkembang ini, informatika tidak pernah sepi peminat. Jadi cerah banget prospek kerjanya kan? Kebutuhan wajib pembelajaran hanya di face komputer. Selama proses perkulian, kamu hanya butuh memiliki komputer yang memadai. Hanya dengan satu alat ini, kamu bisa menyelesaikan semua kebutuhan perkulian hingga lulus menjadi sarjana. Prospek kerja teknik informatika yang bagus Alasan pertama, karena jurusan ini memiliki prospek kerja yang bagus. Gaji yang ditawarkan untuk para pekerja di bidang ini tergolong tinggi. Bahkan untuk seorang fresh geruat, karena skill yang dimiliki oleh seorang lulusan teknik informatika tidak akan dihargai murah, karena kalian dibutuhkan sekali. Dimana sih zaman sekarang tidak menggunakan teknologi di sekitarnya? Bisa bekerja di semua bidang dan perusahaan Bukan hanya perusahaan yang berkati bidang teknologi informasi, kamu bisa masuk ke semua bidang. Mulai dari perbankan, fine text, hingga bidang jasa lainnya. Selain itu juga karena lulusan teknik informatika banyak dicari perusahaan. Sekarang hampir semua perusahaan membutuhkan lulusan dari jurusan ini untuk membangun sistem informasi yang dibutuhkan. Gimana? Menarik bukan? Nah, itulah 7 alasan kenapa kamu memilih jurusan teknik informatika sebagai pilihan jurusan kuliah. Setelah membaca ke 7 alasan tersebut, apakah kamu masih raku untuk memilih jurusan ini? Menarik bukan? Udah? Terima kasih.